Memang rasanya sulit untuk menerima kenyataan bahwa semua orang yang ada di pabrik telah tewas Setelah melihat penampakan siluet dua orang di CCTV baru di ARG pabrik Namun tidak hanya itu saja, masih banyak banget hal-hal yang sama sekali belum kita singgung Bahkan belum kita bahas dari ARG Poppy Playtime Chapter 3 Gue udah berjanji akan mengungkap secara tuntas dan ini dia lebih banyak hal misterius Bahkan pesan rahasia dari CCTV Chapter 3 Penantian memang hal yang begitu melalahkan bagi para fans game horror musiman Misalnya saja untuk Poppy Playtime Alasan yang bagus jika bilang bahwa kita rela menunggu lama hanya untuk mengetahui kelanjutan story Dari apa yang memang sangat diinginkan para fans Cerita Poppy Playtime gak bisa dianggap remeh karena bagaimanapun Cerita game ini cukup kompleks hanya dengan dua chapter aja Apalagi chapter 3 nanti Bahkan ini udah diperlihatkan di rekaman CCTV baru chapter 3 yang saat ini sedang aktif Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kamu merubahkan, reban aja dulu Abis silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui faktor yang menunjukkan di game horror lainnya Selanjutnya, check it out Ada teaser trailer Poppy Playtime saja udah membuat banyak orang kegirangan Padahal dirilis dalam rentang waktu yang sangat lama dengan rilis chapter sebelumnya Yang menunjukkan bahwa adanya progres pembuatan game yang kini sedang dikerjakan Dan siap hadir tidak lama lagi Untuk beberapa hal, Poppy Playtime Chapter 3 akan menjadi yang terbaik untuk edisi akhir tahun ini Itu jelas Game ini punya nama besar Punya fandom yang juga sama besarnya Begitu juga dengan jalan cerita yang kompleks Peningkatan permainan kini sedang dilakukan dan akan segera selesai dalam waktu dekat Yaitu Winter 2023 Berbicara mengenai jadwal rilis Tidak akan lepas dari yang namanya rentang waktu antara trailer dengan rilis chapter Harusnya akhir bulan ini adalah saat dimana full trailer akan dirilis Tapi entahlah, yang gue mau saat ini adalah mendalami lebih jauh isi dibalik website rahasia chapter 3 Ternyata kemarin belum usai dan masih banyak banget hal yang harus kita ulas bersama Tentu ini momen yang tepat untuk menganalisis sebelum full trailer akan datang tidak lama lagi So, let's go Untuk beberapa bulan ke depan Gue gak akan mengatakan satu pun hal buruk mengenai Poppy Playtime Chapter 3 Tentu kalian tau alasannya kenapa Karena chapter 3 diakini akan menjadi masterpiece daripada chapter lain Gak ada alasan untuk gue menghujatnya Setidaknya untuk sekarang Karena tentu kalian sadar bahwa developer menghabiskan banyak sekali waktu untuk momen ini Jadi mari kita apresiasi sembari menunggu full trailer rilis Rilisnya kapan ya kita juga gak tau Ada hal menarik yang kita sadari ketika melihat website rahasia ini Itu jelas karena bagaimanapun kamera keamanan yang aktif tentu akan menjadi angin yang segar Bagi para fans Poppy Playtime untuk berteori sedikit Yang berhasil kita temukan tentu ada banyak Mulai dari video rahasia Surat insiden rahasia Dan banyak kamera rahasia dengan detailnya satu persatu Jika kalian belum menonton video ini sebelumnya Maka disarankan untuk nonton terlebih dahulu Karena itu akan nyambung dengan pembahasan sekarang Atau mungkin bisa dibilang part satunya Sekarang kita akan masuk ke part 2 dari pembahasan mengenai detail website ARG Poppy Playtime Chapter 3 Tapi sebelum itu ada kabar baru yang juga masih mengenai chapter ini Kabar tersebut adalah buku baru Poppy Playtime Benar, buku baru Kalian mungkin hanya mengetahui buku Five Naked Freddy yang memang mereka juga banyak menjual buku dan komik Hal ini juga berlaku untuk Poppy Playtime Dimana buku baru dengan judul Orientation Notebook Poppy Playtime Akan hadir pada tahun depan Lebih tepatnya pada 7 Mei 2024 Buku yang dirilis setelah chapter 3 ini Kabarnya akan memperlihatkan banyak informasi Story sampingan Bahkan hal-hal yang sama sekali belum diketahui dan bersifat rahasia Belum banyak yang diketahui mengenai buku ini Karena sampul cover dari bukunya aja belum ada Jadi untuk sekarang lebih baik untuk fokus pada chapter 3 website rahasia Setidaknya kita melihat banyak kamera pengawas di banyak tempat yang tadinya adalah tempat chapter 2 Entah di tempat PG Pocket Pillar, di tempat Mami, atau bahkan di Game Station Tentu aja itu belum semua yang kita ketahui dari website ARG Salah satunya adalah kamera ini Sebelumnya kita lewatkan dan kita akan analisis tuntas sekarang Kamera ini adalah kamera yang menunjukkan satu tempat yang sangat memorable untuk kita semua Yaitu tempat Musical Memory Benar, tempat dimana Banzo Bani gagal mengalahkan player dalam permainan Saat ini kamera sedang aktif di area Musical Memory Yang dimana layarnya tidak menampilkan apa-apa di sana Dan juga sudah terbengkalai, kosong, dan hampa Gue belum mengerti betul kenapa tempat ini juga disorot oleh kamera pengawas pabrik Playtime sekarang Apakah nantinya ada sesuatu yang muncul di tempat ini? Bisa jadi benar Ada juga kamera lainnya yang terletak di lorong Gue lupa ini ada di lorong sebelah mana Tapi kamera sepertinya terletak di titik temu dua lorong Belum jelas juga kenapa mereka mengaktifkan kamera di area ini Ada hal lainnya yang misterius dan masih terkait dengan kamera Jika kalian teliti Ada beberapa menu di bagian atas kamera CCTV Dan ada yang bertuliskan Archive Ketika membukanya kita akan disuruh untuk memasukkan tanggal, bulan, dan tahun Player mencoba untuk mencocokkan tanggal di Archive ini Dengan tanggal di beberapa VIE step yang udah dipublis oleh Mob Entertainment di Youtube Hasilnya mengejutkan Ketika kalian memasukkan tanggal 18 bulan 6 tahun 1992 Kalian akan menemukan notice bahwa halaman page tidak tersedia saat ini Tapi bisa diakses dan beneran ada For your information Tanggal 18 bulan 6 tahun 1992 adalah tanggal yang sama ketika Hagiwagi kabur dari pabrik Yang terlihat di VIE step ini Hal yang sama juga terjadi untuk tanggal 8 bulan 8 tahun 1995 Halaman memang ada tapi belum menampilkan apa-apa Tanggal tersebut adalah ketika dimana Kisimisi diangkut ke area Playcare namun gagal Seperti apa yang terlihat di VIE step Dengan ini maka fans berkesimpulan bahwa akan ada tambahan kamera pengawas baru di area Kisimisi tadi Dan Hagiwagi Apakah ini adalah tanda bahwa mereka masih hidup? Well siapa yang tau Rahasia dari website ministerius tidak berhenti sampai disitu aja Masih ada yang lain Misalnya email rahasia Benar sekali Kalian mengetahui betul bahwa di layar komputer ini terdapat menu surat elektronik atau email Dimana tidak ada yang bisa membukanya untuk sekarang Setidaknya untuk semuanya Karena kabarnya ada satu orang yang berhasil mengakses masuk kesana Dan ditemukanlah surat seperti ini Surat yang memperlihatkan isi pesan Elliot Ludwig kepada Leadpere Bertuliskan He lead one of those that Hagiwagi is loose Isi pesan yang memberitahu Leadpere bahwa Hagiwagi telah kabur Seperti apa yang terlihat di salah satu VIE step terdahulu Jelas gue gak mengerti apakah mereka benar-benar memberikan fokus kepada Hagiwagi atau tidak Masih abu-abu perihal Hagiwagi untuk chapter 3 Next kita masih punya satu informasi terakhir yang seharusnya kalian tunggu untuk awal Oktober mendatang Karena apa? Karena Mob Entertainment mengumumkan akan ada satu video baru yang dirilis pada 12 Oktober berkaitan dengan anniversary Poppy Playtime Ini dikonfirmasi oleh salah seorang developer di Discord bahwa akan ada video khusus di hari tersebut Dengan spekulasi bahwa video anniversary nanti berhubungan dengan chapter 3 Jika kasusnya sama dengan video anniversary pertama yang dimana menyelipkan detail-detail untuk project Playtime saat itu Maka ini juga akan terjadi untuk Poppy Playtime chapter 3 dengan bocoran yang berupa tanggal rilis resmi dan juga detail monster yang menyeramkan Atau mungkin mereka akan membocorkan footage in-game yang masih dalam model prototype untuk sekilas memberitahu perkembangan progress game Ya siapa yang tau kan? Semakin dekat dengan chapter 3 yang harusnya tidak akan lama lagi Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri sehat Sampai jumpa di video selanjutnya